Ya silahkan abang, sincan apa pertanyaannya? Pertanyaannya gini kak ya Kalau menurut kepercayaan kakak Kalau Yesus itu Tuhan Kenapa dia menyerupai manusia kak? Abang tau gak kenapa manusia itu makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal diantara semua ciptaan? Karena di Islam, Nabi Adam itu nenek kami kak, manusia Nenekmu? Sejak kapan Adam jadi ibu-ibu? Sehingga kamu panggil nenek? Nenek itu bukan berarti dia itu perempuan Setiap daerah, itu beda-beda bahasanya kak Kan kamu bilang nenekmu? Nek Sudah kakek bahasanya, kalau kakak gak mengetahui Terus? Iya Kenapa kalau kakak bilang Yesus itu Tuhan Kenapa dia menyerupai manusia? Tuhan kok menyerupai manusia? Oke jadi gini saudaraku Memang eksistensi Tuhan Yesus Atau wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri Yang tertulis di 1 Timur 6 ayat 16 Dan tidak seorang pun yang mampu melihat dia Karena Allah itu gak bisa kita lihat Dia adalah roh yang berkuasa cahaya terang yang tak terhampiri Nah karena Allah itu tidak terlihat Tapi dia bisa juga terlihat Bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus terlihat Dia adalah Allah yang tidak terlihat Tapi dia juga bisa menjadi Tuhan yang terlihat Yaitu dengan cara menyatakan diri dalam tubuh seperti kita manusia Dimana tubuh Tuhan Yesus itu sejak awal sudah ada Makanya firman Tuhan tertulis di kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Bahwa Tuhan Yesus menciptakan manusia Yaitu Adam menurut gambar dan rupanya Sehingga Adam itu adalah makhluk yang paling indah Paling mulia, paling berakal diantara semua ciptaan Dan ketika Adam jatuh dalam dosa Bahkan Tuhan Yesus sampai datang dari sorga Untuk menyelamatkan anaknya dengan cara dia mati dan bangkit Karena begitu besar cinta kasihnya buat kita Kita adalah buatan tangannya Buatan tangan Tuhan Yesus itu sendiri Nah begitu saudara Jadi kamu tahu gak Prototype kita ini adalah Tuhan Yesus Coba lihat nih wajahmu itu yang cakep itu mas Ya Itu prototipnya siapa Tuhan Yesus Makanya manusia itu mahluk yang paling indah Di antara semua ciptaan Karena kita prototipnya Tuhan Yesus Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Luar biasa, haleluya Ya buka mikrofonnya abang Ya seandainya kakak bilang tadi itu Manusia ini Apa tadi? Prototipnya kita itu Tuhan Yesus Jadi kenapa wajah kita gini cakep, manis Ya pokoknya paling indah lah di antara semua ciptaannya Paling berakal Aduh Gak terkatakan Karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Dimana juga firman Tuhan tertulis Di kejadian lima ya Inilah daftar keturunan Adam Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah Berarti kodrat manusia itu Wajah manusia itu Serupa dengan Tuhan sekarang Iya wajah kita Karena gini Tuhan Yesus Bentar kak ya Seandainya manusia Wajahnya itu setara dengan Tuhan Yang tingkatnya jauh berlibu ribu kali lipat tingginya Masa Alangkah rendahnya derajat Tuhan itu kak Kok bisa setara sama manusia gitu Yang mengatakan rendah kan kamu Jadi kamu rendah orangnya Manusia itu rendah Ya betul Manusia itu rendah Berarti kamu menghina penciptamu Berarti kamu menghina pencipta Karena kamu mengatakan manusia itu rendah Bertobat kamu saudaraku Wah bahaya ini Kalau kamu rendah ya kamu aja Gak usah kamu bawa-bawa kami saudaraku Jadi kamu bilang manusia itu rendah Kok kamu bisa mengatakan cipta hantu-hantu rendah Seandainya kalau dibandingkan dengan sang pencipta Manusia itu gak ada apa-apanya Memang betul karena Tuhan itu sang pencipta Kalau kamu gak ada apa-apanya Tapi kalau kamu bilang manusia itu rendah Enggak Manusia itu mulia Manusia itu ciptaan yang paling indah Paling mulia diantara semua ciptaan Aneh banget kamu ya Kok kamu menghina dirimu sendiri Berarti kamu gak menghargai penciptamu Loh gitu loh Kalau kami sangat menghargai Memuliakan pencipta kami Kami itu sangat bersyukur Diciptakan seperti ini Begitu indah bentuknya loh Bentuk manusia ini sempurna banget loh Siapa yang mendesain manusia Sebegitu Sempurna Sebegitu indah Sampai Urap nadi kita aja Semua saling berhubungan ini Kenapa hidung harus disini Kenapa mata disini Kenapa disini Itu semua yang mendesain siapa Tuhan Yesus Makanya manusia itu Makhluk yang paling indah Paling berakal Paling mulia Dan tersema ciptaan Loh kamu bilang lagi manusia itu rendah Ah luar biasa kamu pergi lah Dan jangan berbuat dosa lagi ya Mohon maaf Disini manusia-manusia yang Diciptakan Tuhan disini Makhluk dia bilang manusia Katanya rendah Ada-ada aja kamu Manusia itu mulia Saudaraku Ini yang mendesain kita Ini Tuhan Yesus Makanya kita Makhluk yang paling indah Saudaraku Paling sempurna Ya selamat datang